Wahai cermin ajail, siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini? Yang mulia ratu, anda sungguh sangat cantik, tapi anda masih kalah cantik dari putri tiri anda, Snow White. Itu tidak mungkin, karena Snow White sudah mati. Tentu tidak, dia masih hidup dan tinggal bersama kurcaci di hutan. Apa? Baiklah, aku akan menyamar menjadi nenek tua dan aku akan memberikan dia apel beracun. Ah! Wahai nenek tua, ada yang bisa saya bantu? Permisi wanita muda, hukah kamu membeli apel saya? Oh tidak, terima kasih, disini tidak ada yang menyukai apel Tolonglah bantu saya anak muda, saya sudah tua rentah, tidak tahu lagi bagaimana cara mencari uang Karena saya seorang wanita yang sungguh lembut dan baik hati, saya mau beli, berapa harganya sekilo? Sekilonya Rp40.000 saja Mahal sekali, Rp20.000 saja saya ambil Oke, Rp30.000 saja Masih mahal, terima kasih tidak jadi Rp25.000? Rp23.000 Deal? Silakan Terima kasih, wahai nenek tua Hati-hati di jalan Terima kasih, wahai nenek tua Terima kasih, wahai nenek tua Terima kasih, wahai nenek tua Terima kasih, towels Tolong dulu, aku mau pinjem jari-jarinya untuk tekan Kalau disana ada kata-kata subscribe warna merah Belum berubah jadi abu-abu, ditekan sedikit aja Ya, tolong ya, minta tolong ya Khusus bulan ini, aku akan buat semua dress dan juga baju-baju yang terinspirasi dari karakter Disney Nah, minggu lalu aku udah buat karakter Maleficent Untuk sekarang, aku akan buat karakter Snow White Jadi, kita langsung aja lihat bagaimana caranya aku membuat outfit Snow White Selamat menyaksikan Berikut 3 bahan kain yang aku gunakan Yang pertama adalah bahan bludru Terus yang kedua bahan katun Dan yang ketiga ini bahan favoriku yang terbaru Yaitu katun elastis dan berwarna kuning Nah, si kain katun elastis ini mau aku jadikan celana Karena bahannya nyaman banget, dipakai elastis Nggak perlu pakai resleting, tinggal masuk dan lep jadi deh Untuk pola celana, aku udah pernah bikin tutorialnya di video kedua ku Silahkan lihat sugesti di pojok kanan atas Tapi kalau kalian sudah punya pola celana sendiri, ya lebih baik lagi, tinggal dipakai Sambil lihatin aku kerja, kita obrolin soal Snow White yuk Bikin ceritanya itu agak berbeda di beberapa bagian Contohnya soal racun meracun Nah, si ratu kan pengen banget tuh Si Snow White itu metong Kalau dicerita disini kan racunnya cuma satu Yaitu si apel beracun yang ikonik itu tuh Sebentar-sebentar, celananya udah jadi nih Gini deh kira-kira penampakannya Setelah ini, kita buat atasannya Aku bikin dari si bahan blue true yang warna biru ini Kenapa sih aku suka pakai pola reglan? Soalnya kalau pakai pola yang biasa, yang ada ketiaknya itu Itu suka gak pas dibahu dan susah ngukur-ngukurnya Jadi biar cepat, aku paling suka pakai pola reglan ini Begitu alasannya teman-teman Nah, nanti pola atasan ini kita buat dua kali Ukuran depan dan belakang sama aja Setelah itu, kita lanjut membuat bagian pinggangnya Supaya nanti bisa dilirikan pada pinggang Buatlah potongan kain sepanjang 115 cm kira-kira Dan lebarnya sesuka hati Nanti kita bisa dilirikan pada pinggang kita Seperti yang akan kalian saksikan pada akhir video Okidoki, kita lanjut ceritanya ya Kan tadi aku bilang kalau di Disney itu Cara membunuhnya cuma pakai satu cara Yaitu meracun si Snow White pakai si Apple beracun Nah, di cerita originalnya Sang Ratu yang menyamar jadi pedagang Mencoba membunuh Snow White itu sampai tiga kali Karena guys, kenyataannya bunuh orang Atau korset bertali yang biasa dipakai oleh wanita-wanita jaman itu Tau gak sih korset yang dipakai oleh Rose di film Titanic Yang dipakaiin sama mamanya secara paksa Waktu dia marah dan menyuruh si Rose itu memutuskan Jack Kesel gak sih? Nah, yang itu tuh yang kayak gitu Bener Lah, ngemeng-ngemeng Udah sampai aja ke bagian lengan Untuk bagian lengan buat aja selebar mungkin Setelah itu potong tiga di bagian tengah lengannya Dan sisipkan kain-kain merah si katun Jepang tadi Di antara lengan-lengan yang terpisah itu Jadilah dia nanti ada aksen-aksen merah Seperti yang kita lihat di bajunya Snow White Oke lanjut cerita yang tadi Jadi waktu dia nawarin si korset itu ke Snow White Dia mau nyobain si korset itu ke Snow White Terus dipakein deh sama si ratu itu kan Sambil nyamar tuh jadi pedagang Terus udah itu waktu dipakein Dia tarik si tali korsetnya sekuat mungkin Sampai si Snow White itu sesak nafas Dan akhirnya pengsan deh dia Pembunuhan itu gagal Karena si kurcaci udah keburu datang Dan menyelamatkan Snow White Dengan melonggarkan si ikatan-ikatan korset tersebut Percobaan pembunuhan yang kedua Si ratu nyamar lagi nih jadi pedagang Tapi pedagang sisir Ternyata di sisir itu dia buat racun Jadi waktu dia sisirkan itu pada rambut Snow White Si Snow White jadinya pengsan lagi deh Karena si sisirnya itu nempel di rambutnya dia Dan lagi-lagi ini gagal karena si kurcaci-kurcaci udah datang lagi Dan mencaput sisir itu dari si rambut Snow White Dan dia bangun lagi Percobaan pembunuhan yang ketiga Si ratu nyamar jadi pedagang lagi Lagi-lagi jadi pedagang dan kali ini dia berdagang apel Sama seperti yang kita tau ceritanya di Snow White Nah yang aku bingung adalah si Snow White goblok atau gimana ya Dia kan harusnya udah curiga ya Mau pedagang manapun nawarin dia apa-apa Namanya dia dikit-dikit udah kena racun Jadi pengsan segala macem Ya jangan diterima lagi Ya gobloknya dia dia makan lagi tuh apel Jadilah dia pengsan Tapi sebenarnya dia gak mati Cuman kurcaci-kurcaci pada akhirnya mikir dia mati Yang pasti happy ending si Snow White menikah dengan pangeran Nah sekarang ini bajunya udah mau selesai Tinggal pakaikan elastis pada bagian leher Udah jadi deh Dan beginilah hasilnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax